Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku akan menggambar Bendera Bajak Laut Blackbird Bajak Laut Blackbird Yang sangat terkenal dan kuat Bajak Laut yang dipimpin oleh Kaisar Marshall D. Teach Lebih dikenal sebagai Blackbird ya Adalah salah satu kelompok antagonis Utama dari seri One Piece Blackbird ini awalnya adalah Anggota Bajak Laut Sirihige ya Dan Podcast DS Atau komandannya ya Di divisi mereka Sampai dia membunuh salah satu krunya Atas buah iblis dan membelot Keluar sendiri dan membentuk krunya sendiri Blackbird adalah buaya Di antara 7 panglima perang laut Setelah menangkap Ace Bajak Laut yang dicari Untuk mendapatkan posisi ini Tetapi mengundurkan diri setelah kehilangan hak istimewa Dengan menyerbu Impel Down Dan merekrut tahanan terkenal Untuk krunya dari level 6 Selama time skip Setelah bentuk dengan sisa-sisa Bajak Laut Sirihige Yang dibimbing oleh Marco the Pionics Dan muncul sebagai pemenang Blackbird merebut status Whitebird sebagai Salah satu dari empat kaisar Jolly Roger Jolly Roger ini Benderanya Bajak Laut Blackbird adalah Tiga tongkorak yang cemberut Satu melihat ke kiri Satu melihat ke depan Satunya lagi melihat ke kanan Di belakang mereka ada set tulang Yang saling bersilangan Selain dua klasik Setelah time skip Mereka mendapatkan kapal tanda tangan Yang disebut Sabri of Sebek Mereka telah memperoleh banyak kapal Karena Barges Sekarang menjadi kapten kapal Pertama Bajak Laut Blackbird Siriu yang kedua Van Augur yang ketiga La Vite yang kelima Dan Doc Q Yang ke sembilan Saat ini Dua kapal telah terlihat Dan mereka sekarang menyerupai Kapal perang Yang sebenarnya Meskipun mereka memiliki Balok kayu besar Di setiap sisinya Yang menyerupai Rakit aslinya Marshall D. Teach Paling sering disebut Dengan julukan Blackbird Adalah kapten Yang menjadi Laksamana Bajak Blackbird Saat ini Salah satu dari empat kaisar Dia juga satu-satunya Orang yang dikenal Dalam sejarah Yang menggunakan Kekutuan Dua buah iblis Dia memulai karir Bajak Lautnya Sebagai anggota Bajak Laut Siriu Divisi 2 Sampai dia membunuh Touch THATCH Komandan Divisi 4 Untuk nyami-nyami Nomi Dan membelot Sebelum jeda waktu Dua tahun Ia sempat memegang Posisi diantara 7 panglima Perang Laut Setelah mengalahkan Dan Menyerahkan Ace ke marinir Sebelum mengundurkan diri Setelah kembali Dari Impel Down Dengan tahanan Level 6 Untuk memperkuat Kekutannya Awak kapal Awak kapalnya Tindakannya Mengakibatkan dia Dianggap sebagai Bagian dari generasi terburuk Bersama dengan 11 Supernova Dan dia menerima Gelar Kaisar Setelah membunuh Shirohige Selama perang Puncak Marineford Dan mencuri Kekuatan Gura-gura Nomi Dan juga Untuk mengalahkan Bajak Laut Shirohige Selama jeda waktu Dan mengambil Sebagian besar Wilayah Shirohige Dengan pulau Hachinosu Sebagai Basis Operasinya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati